Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fikri Dari 12 IPAN 6 Nomor absen 15 PAN menjelaskan tentang penggerak G30S PKI sama jalannya cerita G30S PKI Yang pertama itu penggerak G30S PKI Dari berbagai penelitian setidaknya ada 5 versi tentang pelaku G30S PKI Yaitu PKI, Konflik Internal Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan Unsur Asing Terutama GIE atau Dinas Intelligent Amerika Serikat Yang pertama itu ada PKI Ini menurut versi rezim order baru Intinya menyebut skenario PKI yang sudah lama ingin mengomuniskan Indonesia Buku ini juga menjadi acuan film pengkhianatan G30S PKI Garapan Arifin Sebagai bagian dari propaganda order baru Belakang ini yang disebut sebagai Gestapo Garakan September 30 Penamaan ini adalah bagian dari propaganda untuk menggunakan orang kepada Gestapo Polisi Rahasia Nazi Jerman yang terkenal kejam Presiden Soekarno mengajukan penamaan menurut versinya sendiri Yaitu Gerakan 1 Oktober atau Gestapo Menurutnya Gestapo jauh lebih tepat menggambarkan peristiwanya Yang kedua ada Konflik Internal Angkatan Darat Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari Kudeta Dewan Sebenarnya ditunjukkan bagi perwira-perwira utama atau Vaksi Tengah Untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan angkatan darat Selain mendukung versi itu, WF Wertheim menambahkan sejam kemaru zam yang dalam buku putih diterbitkan sekretaria negara disebut sebagai kepala biru kaus sentral BKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk DNA edit dan angkatan darat Yang ketiga ada Soekarno Setidaknya ada tiga buku yang mendukung Soekarno tersebut dalam peristiwa G30S Maaf, maksud saya itu sebenarnya lima buku Menurut Aswi, ketiga buku tersebut mengarah kepada desesokarnoisasi Yaitu menjadikan Presiden RI pertama itu sebagai dalam peristiwa Gerakan 30 September Dan bertanggung jawab atas segala dampak kudinta berdarah itu Selanjutnya ada Soeharto Komandan BGD Infantri 1 Jaya Sakti Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif dalam peledoy Kolonel A Latif Soeharto terlibat G30S Tahun 1999 mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto Di kediamannya di jalan Haji Agus Salim pada 28 September 1965 Dua hari sebelum operasi dijalankan Bahkan 4 jam sebelum G30S PKI dilaksanakan pada malam hari 30 September 1965 Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudinta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965 Menurut Latif, Soeharto tidak menerang atau mencegah operasi tersebut Yang kelima ada CIA Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin tahun 1960 Amerika Serikat dan negara-negara barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang Berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis Amerika Serikat menyampaikan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia Menurut David T. Johnson Dalam beras Indonesia 1965 The Role of the US Embassy Opsinya adalah memberikan saja membujuk Soekarno Beralih kebijakan menyingkirkan Soekarno Mendorong angkatan darat merobot pemerintahan Merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI Sekaligus menjatuhkan Soekarno Selanjutnya itu adalah jalannya konflik kronologi Gerakan 30 September atau G30 SPKI Ini menyatakan sendiri sebagai keretakan pengambil alihan kekuasaan dan kekerasan Para tokoh yang berpengaruh diburu dan dibunuh dengan sadis Sehingga akhirnya sebagian tokoh PKI diadili di mahkamah militer luar biasa Dengan hukuman mati Saat itu Ketua PKI DNID dituding merencanakan gerakan 30 September atau G30 SPKI tersebut Tak lama setelah itu penangkapan balik besar-besaran anggota PKI yang terlibat itu diburu Tak hanya orang-orang yang terlibat dalam gerakan tersebut Tetapi juga siapapun termasuk simpatisan terkait PKI atau organisasi identik komunis Beberapa organisasi terkait simpatisan PKI yaitu diantara gerakan Lekra, pemuda rakyat, barisan petani Indonesia Bahkan gerakan wanita Indonesia dan lain sebagainya Selanjutnya tak lama kemudian Maizen Soeharto naik menggantikan Presiden Soekarno G30 SPKI disebut-sebut menjadi tanda beralihnya pemerintahan order baru Sampai saat ini ada beberapa banyak cerita dan terjiran dari tragedi G30 SPKI Ada banyak tudingan antara kelompok saat peralihan kekuasaan Presiden Hingga jatuh ke tangannya Maizen Soeharto Gerakan G30 SPKI menjadi peristiwa kelam bagi bangsa ini Sepuluh jenderal TNI diculik hingga dibantai oleh kelompok-kelompok yang disebut Partai Komunis Indonesia Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tanggal 30 September malam 1965 Aksi prajurit Cakra Birwa dipimpin Letkol Untung bergerak menculik 6 jenderal dan 1 orang kapten Senasa ketujuh pahlawan itu ditemukan di sumur yang disebut Lubang Buaya Total korban dari keganasan prajurit dibalik nama G30 SPKI ini menjadi sepuluh tiga korban lainnya Yaitu upang lima TNI Jenderal Ahana Syedion Putrinya adik Irma Suryani dan ajudan kapten Pierre Tandian Jenderal Ahmad Yanni ditemukan di kubur di Lubang Buaya Jenderal Ahmad Yanni menjadi sasaran PKI lantaran sangat menentang keberadaan paham komunis di tanah air Jenderal TNI Ahmad Yanni sempat berdebat sengit saat rumahnya dikepung tentara PKI Namun perdebatan itu justru membuat sang jenderal bersumbah darah karena ditembak mati oleh tentara tersebut Sementara Letnan Jenderal Anumerta Suprapto Ia juga ditemukan di Lubang Buaya Sebelumnya Letnan Jenderal Anumerta Suprapto diculik hingga akhirnya dibantai di Lubang Buaya Jenderal Anumerta Suprapto menjadi sasaran keganasan PKI lantaran juga pernah meredam PKI Ia pernah beberapa kali meredam pemberontakan PKI di berbagai wilayah Selanjutnya ditemukan pula jasad Letnan Jenderal Haryono Ada pun korban keganasan PKI berikutnya Jenderal Siswondo Barman diketahui juga dibantai lantaran penolak tawaran bergabung dengan PKI Terhitung korban kelima adalah Donal Ishak Panjaitan Donal Ishak Panjaitan adalah Perintis TKR atau Tentara Keamalan Rakyat Kelbakar pembentukan TNI saat ini Donal Ishak Panjaitan dengan tenang menghadapi prajurit yang akan mempunyai di hadapan istri dan anaknya Setelah dibunuh dengan ditembak jasad Donal Ishak Panjaitan dibawa ke Lubang Buaya Korban berikutnya yaitu Mayor Jenderal Sutoyo Jenderal Sutoyo juga diculik di rumahnya Ia dikelabui penculik atas perintah Presiden Republik Indonesia pertama Ingenius Karno nyatanya ia malah dibantai di Lubang Buaya Kemudian satu lagi korban G30 SPKI Yaitu Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo Brigjen Katamso diculik pada hari terjadi pemberantakan saat sedang bertugas di Jakarta Kemudian dimasukkan ke Lubang Buaya yang sudah disiapkan gerakan PKI Demikian yang saya sampaikan selanjutnya disampaikan oleh teman saya Saya Lintang Usna Amalia Absen 20 Saya akan menjelaskan tentang dampak disintegrasi pada peristiwa G30 SPKI Yaitu dampak terhadap masyarakat sekitar dan dampak terhadap tokoh yang terlibat Dampak terhadap masyarakat sekitar yang pertama adalah Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut Yang kedua, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI Atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran Bahkan, pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis purge Yang ketiga, kondisi politik balsang menjadi tidak stabil Karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara Yang keempat, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI, dan KAPPI Dimana demonstrasi ini mencetuskan tri tuntutan rakyat atau tritura Tritura berisi tiga hal Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan Kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur PKI Dan ketiga adalah turunkan harga Yang kelima, resuvel kabinet untuk memenuhi tritura Kabinet Dwi Kora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI Yang keenam, pelarangan organisasi dan partai berhaluan marxisme, leninisme, dan komunisme hingga saat ini Yang selanjutnya adalah dampak terhadap tokoh yang terlibat Yang pertama adalah kewibawaan Presiden Soekarno berkurang Yang kedua, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI Yang ketiga, pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru Yang keempat, gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Rahakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari 1966 Arif adalah mahasiswa yang ikut melakukan demontrasi Yang kelima, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demontrasi Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan Yang keenam, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau yang sering disebut Supersemar Supersemar ini memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan Selanjutnya, penyelesaian G30 SPKI dilakukan melalui Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa Yang mengadili anggota APRI dan tokoh PKI yang terlibat Namun, penyelesaian juga dilakukan dengan cara di luar hukum Yaitu dengan pembantaian terhadap tokoh PKI dan orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI Orang yang selamat dari pembantaian simpatisan PKI kemudian dibuang sebagai tapol atau tahanan politik Yang selanjutnya ada teori-teori yang akan disampaikan oleh teman saya, Mika Saya, Mika Arfiana, nomor absen 22 dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teori G30 SPKI Setidaknya ada tujuh teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI tahun 1965 ini Pertama, Dinas Intelijen Amerika Serikat, CIA adalah dalam gerakan 30 September Kedua, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat Ketiga, Soeharto sebagai dalam gerakan 30 September Lalu keempat, Soekarno adalah dalam gerakan 30 September Kelima, PKI adalah dalam gerakan 30 September Keenam, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat Lalu yang terakhir, Teori Chaos Pertama, teori mengenai Dinas Intelijen Amerika Serikat, CIA adalah dalam gerakan 30 September Teori ini berasal dari tulisan Peter Delskot Menurut teori ini, karena Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis CIA kemudian bekerja sama dengan satu kelompok dalam tubuh angkatan darat Untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta Setelah itu, ganti PKI yang akan dihancurkan oleh mereka Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno Teori selanjutnya, yaitu gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, Coen Hussapel, dan WF Burton Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri Ketiga, Soeharto sebagai dalam gerakan 30 September Dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yaitu Indonesia Tragedi Bahwa terdapat kedekatan hubungan antara Lekkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 Dengan Majen Siharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad Keempat, teori Soekarno adalah dalam gerakan 30 September Teori ini dikemukakan oleh Anthony Dick dan John Huggins Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya Yang berasal dari sebagian berwira tinggi Angkatan Darat Akan tetapi, teori ini dilemahkan oleh tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S PKI Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang kabinat Jui Kota di Bogor, Soekarno mengutuk gerakan ini Lalu kelima, teori mengenai PKI adalah dalam gerakan 30 September Menurut teori ini, para tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta yang terjadi Dengan cara memperalat unsur-unsur tentara Dasarnya yaitu serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965 Dasar lainnya yaitu setelah G30S PKI Ternyata masih ada beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok Yang menamakan diri mereka sebagai CCPKI terjadi di Militer Selatan, Grobogan, dan Blaten Lalu teori yang keenam, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat Teori ini dikemukakan oleh Greg Fulgrin Menurut teori ini, G30S PKI adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri Melalui penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno Dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme Di masa itu, Soekarno memang sedang gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara punikah buatan Inggris Lalu yang terakhir, teori Kios Teori ini dikemukakan oleh John D. Lake Mengatakan bahwa tidak ada dalam tunggal dan tidak ada skenario yang besar dalam gerakan ini Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebutkan Soekarno Dalam unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum abri yang tidak benar Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan Kemudian, peristiwa yang sama pada masa sekarang Seiring berkembangin zaman, kedaulatan Indonesia semakin kuat Sehingga pemberontakan seperti gerakan 30 September 1965 sudah tidak ada lagi Walaupun begitu, banyak isu beredar mengenai kebangkitan PKI Tetapi isu tersebut tidak bisa terima berikutnya saja tanpa bukti yang pasti Sekian dari saya, bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ratishi Saya Ratishi Widwi Widyasuti, nomor 29 Di sini saya akan menjelaskan solusi dari disintegrasi pada peristiwa G30 SPKI Yang meliputi solusi dari pemerintah, solusi dari kelompok yang bersangkutan, dan solusi dari dunia internasional Yang pertama adalah solusi dari pemerintah, yang diantaranya adalah Satu, Mayer Jenderal Suwarto sebagai Panglima Kostrat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan ibu kota Yang kedua, menyelamatkan dua objek vital, yaitu gedung RNI dan pusat telekomunikasi Yang ketiga, operasi penumpasan yang dilanjutkan dengan sasaran pangalan udara utama atau lanuma halim perdana kusuma Yang menjadi basis kekuatan G30 SPKI Operasi ini bertujuan untuk mencari tempat-tempat dan mengusut nasib jenderal yang diculik Yang terakhir adalah operasi rupang buaya Yang selanjutnya adalah solusi dari kelompok yang terlibat Berbagai kelompok turun ke jalan untuk menuntut pembubaran PKI Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah Dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, dan juga universitas yang dituding terkait dengan PKI Sejumlah mahasiswa dari beberapa kelompok Islam dalam demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran PKI Salah satunya, yaitu pemuda muslimi Indonesia yang menantang keras keberadaan PKI dengan melakukan demo Yang selanjutnya adalah solusi dari dunia internasional Namun, pada kasus disintegrasi kali ini tidak ada solusi dari dunia internasional Indonesia dapat mendapatkan solusi penanganan disintegrasi PKI tanpa bantuan dari dunia internasional Yang selanjutnya adalah hikmah dari peristiwa G30 SPKI yang akan dijelaskan oleh Farid Dusan Al-Faruk Saya, Farid Dusan Al-Faruk, nomor 13 Saya disini akan menyampaikan tentang hikmah dari peristiwa G30 SPKI di Indonesia Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan Yang tersebut termaktub dalam dasar negara, yaitu penasila Oleh sebab itu, semua gerakan yang menginginkan negara ini tidak berlandaskan agama adalah gerakan yang membahayakan keberadaan Indonesia sebagai negara G30 SPKI adalah pelajaran bagi kita untuk berhati-hati terhadap gerakan yang serupa Pistwa G30 SPKI harus kita jadikan cerminan dalam kehidupan beragama di Indonesia G30 SPKI adalah gambaran yang jelas bagaimana sebuah konflik yang tidak bisa ditolak dengan baik bisa membaikkan keselamatan banyak orang Indonesia akan selalu beragam dalam hal agama dan ini adalah kodret Mengelihara nilai toleransi dalam keberagaman penting untuk senantiasa dilakukan Sekian presentasi dari kelompok 3